Yo, jadi mengenai blue lock yang udah mulai agak surut dibacarain sejak piala dunia kemarin ya kan Padahal buat show-nya itu udah jalan 20 episode cukup konsisten ya Istilahnya masih asik buat diikutin ya kan Dan juga animasinya juga keren gitu Bahkan rating aja berbicara ya kan Dia masih stabil di atas 8, bahkan 8,30 itu memang bagus lah Dan gue pun masih ngikutin setiap minggu dan dia rilis setiap hari minggu subuh ya Setiap minggu pagi maksudnya Jadi memang asik lah buat ditonton Tapi kali ini gue bukan mau ngebahas blue lock secara spesifik sih Cuman ini ada David DGA keepernya MU Ya kalian tau lah kan ini salah satu keeper pro juga Dia membagikan sebuah story yang mana dia kayaknya lagi nonton blue lock ini Itu ada Bacira sama Isagi Itu lagi juggling ya Ini episode yang berapa nih Ya pokoknya disini di layar TV berarti ini DGA nontonin blue lock berarti ya Waduh gokil sih Padahal besok ada match lawan Liverpool ya kan Jadi kenapa itu DGA nonton blue lock ya Apakah ada teknik-teknik striker yang bisa dia pelajarin dari blue lock ya Mungkin bermanfaat untuk nge-counter ya kan Dia kan sebagai goalkeeper yang berhadapan langsung dengan striker ya kan Tentunya untuk nge-counter hal itu dia harus menonton sendiri gimana striker bermain ya Atau emang gak ada alasan khusus Dia cuman memang DGA ini wibu dan suka nonton anime gitu Dan emang blue lock tuh anime yang bertemakan sepak bola ya kan Tambah suka lagi lah dia dia suka bola dia suka anime Dan dia pun nonton blue lock Tapi gokil sih Ya intinya itulah dia yang pengen gue bahas Ya good luck deh buat Bang DGA ya kan Besok lawan Liverpool Ya gue bukan fans keduanya sih Jadi gue neutral aja antara MU sama Liverpool besok Kita simak deh apakah Latihan atau hasil dari mengobservasi di blue lock Akan bermanfaat untuk Bang DGA menjaga gawang MU Ya intinya kita simak besok lah ya Hasilnya gimana Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Sekian dulu sampai ketemu di video lainnya